Korban kecelakaan beruntun lima kendaraan di Wonosobo, Jawa Tengah bertambah satu jadi tujuh orang. Sementara itu sopir bus ditetapkan sebagai tersangka. Korban meninggal akibat kecelakaan beruntun di kawasan pasar kretek Wonosobo, Jawa Tengah bertambah menjadi tujuh orang. Satu korban meninggal sebelumnya dirawat intensif di rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Saat ini masih tersisa satu korban yang dirawat di ruang ICU karena mengalami cedera di kepala. Sedangkan satu korban lainnya menjalani rawat jalan karena mengalami luka ringan. Ya jadi kalau total yang sudah meninggal kan ada enam ya kemarin. Kemudian ditambah satu lagi yang meninggal kemarin tanggal 10 jamnya jam 4 sore. Kemudian yang masih dirawat di rumah sakit PKU, satu orang yang di ICU. Sementara itu setelah melalui serangkaian penyidikan dan olah TKP serta memeriksa 40 orang saksi hingga uji kelayakan bus, polisi menetapkan sopir bus sebagai tersangka dan terancam hukuman enam tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh tim penguji dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Temanggung ditemukan fakta bus dalam kondisi normal dan laik jalan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AI News melaporkan.